Naiknya harga BBM tidak menjadi alasan bagi perusahaan otobus Budiman untuk menaikkan tarif penumpang. Kebijakan tersebut merupakan komitmen PO Budiman dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para penumpang. Pasca naiknya harga BBM, perusahaan otobus Budiman tidak menaikkan tarif penumpang. Di PO Budiman, biaya membeli bahan bakar tidak dibebankan kepada awak angkutan, melainkan ditanggung oleh pihak perusahaan. Sistem tarif bus Budiman berbeda dengan perusahaan bus lainnya. Tarif bus Budiman tidak bergantung pada titik akhir penumpang turun, melainkan pada jurusan atau titik akhir bus berhenti. Pengumpahan awak angkutan pun dilakukan dengan sistem gaji bulanan, sehingga tidak bergantung pada banyak atau sedikitnya penumpang. Terima kasih telah menonton! Ayat-ayat, pengumpahan awak kan. Nanti usahakan awak aja, kalau menutupkan pengeluaran PO. Bus Budiman akan tetap berangkat meski kursi penumpang tidak penuh. Hal itulah yang membuat banyak penumpang lebih memilih menggunakan bus Budiman. Larangan merokok di dalam bus berhenti saat waktu sholat tiba, serta fasilitas nyaman lainnya membuat para penumpang tetap setia memilih bus Budiman. Kalau menurut saya sih, justru lebih bagus ya. Ya, kan kayak Gojek atau Maksim atau Grab kan itu pada naik juga kan. Ya, karena faktor BBM naik juga. Tapi alhamdulillah untuk saya, kalau Budiman ya masih ekonomis gitu lah ya, untuk kita gitu kan. Enggak semua orang kan ekonomi stabil atau gimana gitu kan. Jadi lebih baik sih kalau misalkan luar kota atau luar pulau, menikmati di mana aja. Diakui tanti kebijakan PO Budiman tidak menaikkan tarif di tengah naiknya harga BBM. Sangat membantu dirinya untuk tetap bisa berhemat.